Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya di channel Epandawa Aluminium channel tentang pengerajin aluminium dan kaca seperti lemari baju kitchen set aluminium jemuran dan lain-lain ini proses pemasangan pintu sleding tingginya 2,70 m untuk lebar 90 m untuk tiangnya saya menggunakan tiang sleding full kaca es tebalnya 5 mm ini proses pemasangan untuk rail yang bawah itu yang tengah ada motif sesuai permintaan konsumen motifnya saya pakai hulu korek namanya ukurannya 11x23 untuk santapannya nanti saya pakai hulu 1x1,5 santapannya yang kanan buat lubangan kunci biasanya dalam dunia desain interior modern pintu sleding aluminium ini telah menjadi pilihan yang semakin populer ini tadi sudah saya pasang untuk santapannya ini proses penyilenan silenya warnanya hitam ini tidak hanya menawarkan tampilannya yang elegan namun juga memberikan praktisitas dan fungsionalitas yang tak tertandingi pintu sleding aluminium pintu sleding aluminium ini memiliki beberapa keunggulannya yang membuatnya begitu diminati dalam desain interior pertama-tama tampilannya yang elegan memberikan sentuhan modern dan minimalis pada ruangan jadinya seperti itu ya pemasangan tadi pintu sleding untuk yang atas railnya itu ada tutupnya juga sudah satu paket bahannya aluminium ya memberikan kesan yang bersih dan ramping cocok untuk berbagai gaya dekorasi mulai dari yang kontemporer hingga yang industrial keelokan desainnya membuat keelokan desainnya ya ini membuat pintu ini cocok ya untuk berbagai jenis ruangan baik itu ruang tamu kamar tidur atau bahkan di kantor jadinya seperti ini tadi proses pemasangan pintu sleding silahkan yang mau pesan langsung saja hubungi nomor pandewa aluminium 08573 690 9981 untuk area kediri nganjuk, melitar, tulung, ngagung, metiun, jombang, dan sekitarnya selain itu ya praktisitas menjadi salah satu alasan utama mengapa pintu sleding aluminium begitu banyak diminati dibandingkan dengan pintu tradisional yang membuka ke dalam ya atau keluar pintu sleding ini memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan ruang secara efisien mereka tidak memerlukan ruang tambahan untuk membuka atau menutup sehingga ideal ya untuk ruangan yang memiliki memiliki keterbatasan ruang atau ketidakmampuan untuk menempatkan furniture di depan pintu ini kita coba ya kita kunci sudah kita setel tadi railnya juga untuk yang atas jadi jangan sampai ya railnya yang bawah itu apa itu natap di tembok jadi harus sesuai harus praktis pintu sleding aluminium ya juga sangat fungsional silahkan yang mau pesan langsung saja hubungi nomor pandawa aluminium ini mereka dilengkapi ya dengan mekanisme yang mulus dan ringan jadi pintu sleding ini sangat ringan ya memungkinkan untuk pembukaan dan penutupan yang mudah dan nyaman ini ya Alhamdulillah sudah selesai proses pemasangan pintu sleding untuk yang baru menemukan video dari pandawa aluminium minta bantuannya ya di like, komen, dan subscribe terus nyalakan lonceng notifikasinya jadi biar mendapat video terbaru dari pandawa aluminium semoga bermanfaat ya khususnya yang pemula yang mau belajar oke sekian dulu ya video dari pandawa aluminium wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak na atas luar nyaman terima kasih Terima kasih. Terima kasih.